Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya diminta bikin konten tentang piala presiden ini saya gak sempet baca-baca dulu berita juga gak saya baca cuma saya ingin berbagi ya ya yang saya tau aja tentang piala presiden jadi ini bagus ya bukan piala Jokowi tapi disebut piala presiden dalam artian dia gak mengkutuskan orang, sosok tapi dia melekat di jabatan di suatu negara ini bisa terus berlangsung siapapun presidennya dalam konteks yang mirip tapi agak beda mungkin kayak di Spanyol ada piala raja Copa del Rey terus di Jepang ada piala emperor jadi siapapun kaisarnya di Spanyol siapapun rajanya akan terus ada karena tidak menyebut nama tidak menyebut nama ini berarti bisa diteruskan sampai hayang selama ada sponsor, ada peserta bisa berlangsung nah kita ngomong tentang sejarahnya dulu nih teman-teman ya sejarah piala presiden jadi ketika pertama kali digelar di tahun 2015 ya itu sebetulnya piala presiden ini digagas untuk mengisi kekosongan sepak bola kevakuman sepak bola di Indonesia karena tahun itu kan kita diband sama FIFA ya disangsi nah tapi kita tetap membutuhkan suasana sepak bola untuk apa terutama sih terkait dampak ekonomi ya jadi oke lah mungkin turnamen atau kalau ada kompetisi di negeri ini saat itu ya mungkin tidak diakui oleh FIFA tidak terintegrasi juga kepada sistem FIFA kepada kalender FIFA tapi kan tetap ada pertandingan itu ketika ada pertandingan artinya kalau misalkan di manage dengan baik itu tetap akan mendatangkan sponsor lalu hak CRTV jadi para pemain bisa digaji orang-orang yang berjualan bisa tetap memutar dampak ekonomi ya jadi piala presiden itu seperti wasu penyelamat ya dikala sepak bola kita tahun 2015 kena ban sama FIFA nah tapi berikut-berikutnya walaupun kita sudah tidak di ban lagi sama FIFA itu ternyata piala presiden tetap dilaksanakan tetap diselenggarakan sempat berubah ya namanya kalau gak salah itu jadi apa Indonesian Soccer Championship kalau gak salah nah ini coba dibaca lagi ini melibatkan dua operator besar yang pertama GTS nah GTS ini punyanya Pak Glenn ya ownernya Persit lalu ada juga dari Mahaka nih Mahaka Sport ini punyanya Pak Eric Thohir nah itulah coba dibaca-baca lagi tapi intinya walaupun sudah tidak dalam ban FIFA ya oh iya tentang peserta nih nah pesertanya itu bagus juga nih konsepnya jadi seluruh peserta di kasta teratas mungkin dulu mah peserta Liga Super plus divisi utama ya nah dalam perkembangannya kan seluruh peserta Liga 1 dan mungkin beberapa Liga 2 ya ini bagus gitu jadi ada suatu turnamen yang mempertemukan tim-tim klub-klub itu dari dua kasta yang berbeda ya jadi menurut saya sih makin kompetitif sekaligus pembuktian juga tuh buat tim-tim Liga 2 siapa tau bisa bikin kejutan walaupun kenyataannya tentu saja juara mah tetap dari kasta yang tertinggi ya juara pertama kan Persib Bandung waktu itu kita ngalahin apa Sriwijaya ya di Jakarta finalnya ya di GBK ya jadi Persib keren tuh 2014nya juara Liga 2015nya juara Piala Presiden gitu oke kita lanjutkan teman-teman jadi Piala Presiden ini terus dilangsungkan dan statusnya menjadi semacam turnamen pramusim kalau awal-awal Piala Presiden itu kita lihat dari I.O. nya lalu penyelenggaranya itu kan isinya justru isinya itu ada orang-orang politik ya makanya banyak yang mengatakan wah ini sebetulnya sepak bolanya bagaimana tapi terlepas dari faktor politik atau buat apa nge-branding sesuatu ya yang jelas Piala Presiden awal-awal itu mampu menyelamatkan nuansa nuansa sepak bola jadi kondisi sepak bola di negeri ini terselamatkan ketika itu ya pemain aja bisa digaji lagi kan pemain bisa dapat duit lagi nah terus ya kesini nih kesini yang aktual ini katanya Piala Presiden akan dilakukan di akhir Juni ya pekan terakhir Juni menjelang Liga ya jadi kayak turnamen pramusim lagi mungkin kalau misalkan jadwalnya padat ya itu mungkin sekitar 2 minggu 2 minggu lebih dikit udah bisa kelar udah bisa beres ya jadi bagus nih jadi yang namanya sepak bola di suatu negara itu makin banyak pertandingan makin bagus intinya mau di level profesional atau di level amatir atau pembinaan itu makin banyak pertandingan makin bagus ya nah selain bagus untuk memiliki pengalaman jam terbang atau uji coba pemain-pemain baru ini tentu saja bagus juga untuk nampak ekonomi ya lagi-lagi kita ini ngomongin tentang sepak bola profesional industri sepak bola jadi tentunya nggak terlepas dari yang namanya duit ya nah uang dalam sepak bola ini kita bicara dengan teori konvensional itu kan ada 4 sektor yaitu hak CRTV ada tuh di Piala Presiden lalu penjualan tiket ada tuh di Piala Presiden lalu sponsorship ada tuh di Piala Presiden lalu penjualan merchandise ya nah ini juga tentu saja akan menggeliat kembali kalau Piala Presiden diputar jadi oke lah keren banget jadi ini penyelenggaran Piala Presiden menjelang kompetisi 2004-2025 ini adalah langkah yang bagus walaupun terlihat biasa tapi ini langkah bagus dan perlu dinanti nih langkahnya Pak Erick Thohir ya dan jajarannya ini mengemas saya nggak tau operatornya jangan-jangan sama ya masih sama kan kayak kemarin-kemarin masih PT Liga Indonesia baru yaudahlah atur-atur lah ya yang jelas Piala Presiden itu akan memberi warna dan gengsinya itu salah satu yang terbaik maksudnya kalau ada klub juara Piala Presiden tetap dapet prestisnya ya walaupun juara Liga 1 tapi dia tetap dapet prestisnya gitu ya teman-teman oh iya tentang kas juara ya saya pikir tim terbaik saat ini kalau kita melihat apa melihat perjalanan Liga 1 dia masih persif lah persif Bali Borneo mungkin Persija ya kalau persiapannya lumayan Persija sama apalagi ya ya itulah masih tim-tim yang itu-itu juga ya mungkin Persebaya PSIS ya PSIS Persebaya gitu oke teman-teman udah mau 7 menit nih mudahan apa ngantuk juga nih oke Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih.